Sedangkan jika Anda makan sembarangan, juga berisiko mengalami penyakit lainnya seperti jantung, kolesterol, hipertensi, obesitas, diabetes, hingga gagal ginjal. Selain memperhatikan makanan, juga perlu menjalani serangkaian kolah hidup sehat, lainnya seperti pelarga rutin untuk menjaga kondisi tetap sehat dan juga setelah serangan hidup. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, jumpa kembali dengan channel Baraya Stroker yang selalu memberikan tip dan motivasi yang bermanfaat. Pada video kali ini saya akan mengangkat tema daftar pantangan makanan untuk penderita setruk. Menjaga asupan makanan yang sehat setelah setruk dapat menurunkan 3 faktor resiko penyebab setruk, yaitu kadar kolesterol yang berlebih, tekanan darah yang tinggi, dan kegemukan atau obesitas. Untuk itu mematuhi berbagai pantangan makanan penderita setruk diperlukan untuk mencegah kambuhnya setruk. Berikut ini saya akan mengulas makanan apa saja yang perlu dihindari dan juga dianjurkan untuk dikonsumsi orang setelah setruk, plus tips mengatasi nafsu makan yang menurun pasca setruk. Apa saja makanan untuk penderita setruk yang perlu dibatasi? Pada dasarnya pantangan makanan penderita setruk tergantung dari kondisi masing-masing orang, namun ada baiknya membatasi bahkan menghindari beberapa jenis makanan berikut ini. Satu, makanan instan dalam kemasan, daging olahan, pantangan makanan penderita setruk yang pertama yaitu makanan instan. Makanan instan tidak dianjurkan untuk penderita setruk, pasalnya kebanyakan makanan instan dalam kemasan mengandung natrium nitrat dan nitrit. Kedua bahan ini sering digunakan sebagai jad perwarna dan pengawet pada daging olahan seperti sosis, daging kemasan, dan produk lainnya. Begitu juga dengan makanan kemasan lain seperti mie instan, kentang, dan cemilan kemasan. Natrium nitrat dan nitrit dapat perusak pembuluh darah karena bisa membuat arteri mengeras dan menyempit yang mengakibatkan penyakit jantung dan meningkatkan resiko struk kambuh. Kedua, makanan yang tinggi gula. Setelah serangan struk, sebaiknya Anda membatasi makanan dan minuman yang tinggi gula. Konsumsi gula berlebih dapat merusak pembuluh darah serta mengakibatkan obesitas. Jika kedua hal ini terjadi, bukan tidak mungkin struk kembali menyerang. Untuk itu, batasi asupan garam harian Anda, batasi konsumsi gula maksimal per hari adalah 4 sendok makan. Yang ketiga, makanan tinggi garam. Membatasi makan garam bikin kekurangan yodium. Makanan tinggi garam mengandung natrium yang dapat memicu lonjakan tekanan darah. Bila tidak dikendalikan, Anda rentan mengalami hipertensi yang bisa memicu struk datang kembali. Untuk itu, Anda perlu membatasi garam dan natrium dalam setiap masakan. Yang keempat, makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Masak ayam selain digoreng. Pantangan makanan penderita struk lainnya adalah makanan yang mengandung lemak jahat. Lemak jahat yang terdiri dari lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau EDL di dalam tubuh. EDL yang berlebih di dalam tubuh dapat mengakibatkan penumbukan lemak di arteri. Ini bisa menghambat aliran darah ke jantung dan otak. Sehingga meningkatkan risiko berbagai penyakit. Salah satunya struk. Berikut ini berbagai makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans yang perlu dihindari. Yaitu lemak trans, biskuit, makanan beku olahan, makanan ringan seperti keripik kentang, keripik singkong, kemasan, dan cemilan sejenis gorengan. Makanan siap saji atau ayam goreng, kentang goreng atau burger. Margarin, donat, lemak jenuh, daging merah, kulit ayam, dan produk susu. Yang kelima, minuman beralkohol. Selain pantangan makanan penderita struk, juga perlu mengurangi konsumsi alkohol. Alkohol dapat meningkatkan tengan darah yang menjadi salah satu faktor risiko struk. Untuk itu, selalu konsultasikan ke dokter kapan Anda boleh mengkonsumsi alkohol setelah serangan struk. Umumnya, orang yang pernah mengalami struk hanya boleh mengkonsumsi minuman beralkohol sebanyak 1 gelas per hari untuk perempuan dan 2 gelas per hari untuk pria. Namun itu, tergantung juga pada jenis minuman beralkohol yang Anda minum. Jika terdapat kondisi selain struk seperti diabetes, tenganan darah tinggi, dan kolesterol yang tinggi, Anda baiknya untuk mengkonsultasikan langsung ke dokter gigi untuk mendapatkan panduan makan untuk penderita struk yang paling tepat. Makanan yang dianjurkan untuk penderita struk Sebagai pengganti patangan makanan penderita struk, Anda bisa mengkonsumsi beberapa jenis makanan yang membantu pemulihan struk. Mengingat pentingnya menjaga pola makan setelah struk. Berbagai makanan untuk penderita struk yang direkomendasi adalah sayuran dan buah-buahan seperti jeruk, apel, pir, bayam, dan brokoli. Biji-bijian, kacang-kacangan, dan makanan tinggi serat seperti roti gendung, wortel, dan kacang merah. Daging ikan minimal 2 kali seminggu, asam lemak omega 3 dalam ikan terbukti mampu menurunkan resiko struk. Contohnya tuna, teri basah, lele, dan nila. Daging sapi dan unggas tanpa lemak dan kulitnya, produk susu rendah lemak, superyohat, bebas lemak untuk membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, makanan yang kaya akan asam polat, vitamin B6, B12, C, dan E, serta makanan yang tinggi kalium dan wagnesium dapat menurunkan resiko struk dan memperbaiki fungsi tubuh setelah struk. Seperti makanannya yaitu kacang almon, biji labu, tomat, jeruk, cereal, ubi jalar, bawang putih, dan pisang. Mengatasi nafsu makan yang menurun setelah serangan struk. Setelah serangan struk, selera makan biasanya menurun drastis. Terutama jika setiap jenis pantangan makanan pendidara struk adalah makanan yang paling Anda sukai. Untuk mengatasinya, Anda perlu menerapkan berbagai strategi agar kebutuhan gigi tetap terpenuhi. Masak makanan sehat dan bumbu masak yang aromanya sedap seperti daun jeruk dan bumbu masak lainnya sebagai pengganti garam. Sajikan makanan agar terlihat menarik. Misalnya, masak sup dengan sayuran beraneka warna seperti wortel, sayuran hijau, dan tomat. Memotong makanan dalam ukuran kecil agar lebih mudah dikunyah. Pilih makanan yang lunak dan mudah dikunyah seperti pisang, yoghurt, dan oatmeal. Memperhatikan asupan makanan untuk menghindari struk. Bisa mencegah komplikasi dan kemungkinan struk kambuh. Sedangkan jika Anda makan sembarangan, juga berisiko mengalami penyakit lainnya seperti jantung, kolesterol, hipertensi, obesitas, diabetes, hingga gagal ginjal. Selain memperhatikan makanan, juga perlu menjalani serangkaian pola hidup sehat, lainnya seperti olahraga rutin untuk menjaga kondisi tetap sehat dan bugar setelah serangan struk. Demikian kami sampaikan tentang pantangan makanan bagi penderita struk dan makanan yang dianjurkan bagi penderita struk. Serta tip mengatasi penurunnya selera makan setelah pasca struk. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita Tentang beberapa pantangan makanan dan yang dianjurkan Mudah-mudahan dengan adanya tayang ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang apa saja Makanan yang dianjurkan setelah kita memasuki pasca struk Terima kasih telah menonton dan dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe Agar kami senantiasa semangat memberikan tips dan motivasi yang bermanfaat Subscribe Anda adalah doa terbaik buat kami Semoga selalu sehat, diberikan kemuliaan, kebahagiaan, harta barokah, rizki melimpah Dan diangkat rajatnya oleh Allah SWT Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton